Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arief Apa kabar para mirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafia tanpa kurang suatu apun Bahagia bersama keluarga, lancar jekinya dan lancar usahanya Amin Baik, kali ini saya akan bagikan mengenai Manfaat terapi herbal untuk penguatan dan proses penunjang kepulihan kelemahan tubuh akibat serangan stroke Baiklah, simak apa yang saya minum dan saya konsumsi setiap hari Sangat mudah dan murah sekali Bisa kita dapatkan di pasar maupun di tempat-tempat terdekat dari rumah kita Semoga bermanfaat, salam sehat Stroke pasti bisa pulih Amin Yarobal Alamin Selamat sore, sahabat dan para pemirsa semua Saat ini saya membagikan mengenai terapi herbal yang saya gunakan selama ini Untuk bahan-bahannya yaitu 3 batang serai Lalu 2 sendok ketumbar Ditambah lagi dengan 1 ruas jahe merah Kebetulan jahe merah yang saya dapatkan masih kondisi muda Akan tapi dikarenakan memang sangat berbeda ya Walaupun jahe merah ini masih muda Akan tapi panas dan hangatnya memang dibanding lebih baik Atau lebih panas dibandingkan dengan jahe biasa Ini adalah kombinasi yang sangat baik Yaitu fungsi dari ketumbar adalah bisa mengencerkan darah Bagi penderitaan stroke yang mengalami faktor serangan dikarenakan penyumbatan Dibutuhkan obat pengencer darah Jadi disini kalau saya konsumsi yaitu di pagi hari Pagi hari setelah saya melakukan aktivitas berlatih Saya minumnya atau sebelumnya Akan tapi biasanya kalau sudah tersedia Saya biasa minum setelah minum air putih Dan saya minum ini 1 gelas hangat-hangat Lalu saya melakukan stretching dan segera berangkat berjalan Ini adalah sesuatu yang saya lakukan setiap hari Dengan meminumnya saya merasakan tubuh lebih bugar Dan tidak mudah sakit Dalam artian serangan flu ataupun batuk dan lain-lainnya Selama ini Alhamdulillah bisa terjaga Dan saya bisa konsentrasi untuk terus berlatih Akan tapi disini harus dipahami Yaitu jangan meminumnya bersamaan dengan obat pengencer darah Jadi disini saya jelaskan Saya meminum obat pengencer darah yang disiapkan dokter adalah Sebelum tidur malam Jadi saya mengonsuminya di pagi hari dan juga sore hari Setelah saya mandi sore Jadi setelah mandi kondisi badan lagi dingin Saya minum hangat-hangat Jadi ramuan ini saya hangatkan di sore hari Sekaligus saya nikmati hangatnya Lalu di malam sebelum tidur saya minum obat pengencer darah Jadi disini takarannya adalah ketumbar 2 sendok 3 batang serai dan 1 ruas jahe merah Bagi yang ingin menggunakan jahe biasa Bisa menggunakan jahe empret atau jahe yang kecil saja Dikarenakan saya sudah pernah menggunakan jahe yang besar Yaitu jahe gajah Akan tapi tidak terasa sekali panasnya Jadi disini fungsi panas adalah melancarkan aliran darah Fungsi dari serai adalah sebagai antibody kita Untuk meningkatkan imun Dan juga untuk menguatkan otot-otot kita Inilah yang saya ketahui Fungsi dari ketiga ramuan herbal yang saya minum selama ini Bagi yang menginginkan rasa manis bisa ditambahkan dengan madu Akan tapi apabila madu tidak ada Bisa diminum biasa saja seperti ini Rasanya tidak pahit Seperti air biasa saja Cuma aromanya saja yang kuat Jadi ramuan ini cenderung aman Bagi orang yang tidak pernah minum jamu Rasanya sangat-sangat tidak pahit Coba bisa dibuktikan Rasanya biasa-biasa saja Jadi disini Bagi para mitra stroke Yang ingin mencobanya Saya sarankan silahkan mencoba Saya pastikan rasanya tidak pahit Jadi jangan pernah takut untuk mencobanya Dan ini adalah ramuan yang sangat baik buat saya Jadi mungkin belum tentu cocok buat yang lainnya Akan tapi Saya disini adalah berbagi ramuan herbal Ala rakyat Indonesia Selain untuk mengobati Yang saya jelaskan tadi Ramuan ini juga bisa menginginkan tubuh Sehingga tidak mudah terjadinya masuk angin Jadi kemarin saya sempat masuk angin Dan saya kerik Setelah itu saya minum ramuan ini Alhamdulillah setelah saya minum ramuan ini Badan langsung berkeringat Dan tubuh rasanya segar kembali Inilah yang saya rasakan Biasanya saya merasakan Pada saat berlatih Terasa berat Dan nafas rasanya mudah Pendek-pendek nafasnya Yaitu Mudah sekali ngos-ngosan Itu Saya sadari kemarin Saya berpikir Apakah terjadi pelemahan lagi dalam tubuh saya Akan tapi Setelah saya minta tolong untuk dikerik Ternyata luar biasa Memang cuaca kita saat ini Adalah cuaca hujan Dan juga panas Jadi Seringkali terkendala juga Dengan kondisi tubuh kita Sehingga Jika kondisi tubuh kita lagi turun Maka mudah sekali terjadinya Gangguan Masuk angin Inilah yang bisa saya bagikan hari ini Semoga bermanfaat Salam sehat Stroke pasti bisa pulih Amin Ya Rabbal Alamin Kita pulih karena rajin berlatih Kita bisa karena terbiasa Tetap semangat Stroke pasti bisa pulih Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih telah menonton